Pantai Indah Kapuk Tepatnya di dalam perumahan Camar Indah Nah, di sini lagi viral banget Shomai Yang harganya 10.000 rupiah Nggak per porsi Tapi per pieces atau per digi Dan Kalau kalian tahu Shomainya tuh ternyata ada dua pilihan Ada yang halal Yang halal ini lagi viral Nih, gue kasih tahu Yang halal itu namanya Artojoyo, kalau nggak salah ya Itulah Itu tuh Di situ, kalian bisa lihat itu ngantri banget Tapi gue kayaknya Gue nggak akan review yang lagi viral Gue akan coba yang non halal Letaknya persis di depan BCA Camar Indah tersebut Ini dia guys Ini BCA Ini Shomainya Shomai Lim Oke, jadi gue ingetin Ini adalah konten non halal Jadi mohon maaf banget Bagi kalian yang nggak bisa makan Atau yang nggak mau lanjutin juga nggak apa-apa Tapi yang mau lanjutin Yang mau tetap menonton Ya monggo gitu Oke, kita langsung aja review Shomai Lim ini Yuk, cap just Si Bang Bang, izin Youtube ya Bang Siap, bos Ini Shomai Lim Iya Yang ini non halal ya? Non Pakai Campur B Campur B B B B2 B2 Ini berapa harganya? Satuan, satunya Rp 10.000 Satunya Rp 10.000 Ini tuh beda ya sama yang sana Yang di sana halal ya Yotro Moro ya Ini apa? Tahu ya? Ini tahu Gede banget Rp 10.000 Sama Rp 10.000 Boleh dong? Terus ini Somae Ini Somae Telur Ini Somae Panjang Somae Telur boleh Somae Panjang boleh Banyakin Somae Telur deh Terus ada Pare ya Pare sih nggak doyan Entang, ini kulitnya Ini kulit babi Iya, kulitnya Nggak doyan Nggak doyan Ini aja Kohl Kohl Kohlnya itu ada isinya? Ada Isinya apa? Ini Somae? Ini Somae Panjang Separo Rp 10.000 Ah, oke 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 Kalo udah? Ini udah berapa? Rp 5.000 Rp 5.000 itu Rp 50.000 Tambah Oke, lagi bos Telar Telar lagi? Hei Nah, udah bikin Rp 70.000 udah Cukup Oke bos Ini abang yang punya? Ini, punya orang tua Orang tua? Iya Abang yang kina? Berarti panggilan kok dong? Iya, apa aja bok Kalau panggilan kok Yang disana benteng ya? Iya Oh Berarti ini buka udah lama? Di sini udah 10 tahun Ada cabang nggak? Ada di kulit Kulit udah 40 tahunan kan bos Pusatnya di Stella Maris Pusatnya di Stella Maris? Iya, cuma buat tempat doang Oh, yang di belakang Stella Maris itu? Iya Di sini mangkau Di sini, setengah 12 sampai setengah 7 Setengah 7 malam Iya, ini bumbu langsung atau dipingin? Bumbu boleh, langsung aja 10 ribu ya, di sana juga 10 ribu? Sama, 10 ribu juga Laku ya, di sini 10 ribu? Laku bos Karena emang yang ini Yang udah tauannya Iya, lihat lokasi juga kan? Bener Lokasinya perumahan-perumahan mewah Oke, oke Saos ini pake nggak? Saos jempol Oh, cap jempol, boleh dong Di pinggir apa langsung? Pinggir aja lah? Pinggir aja, pokokasit Ini harga mahal tapi kualitas Saosnya juga nggak yang aneh-aneh Saosnya bermerek Tiap hari nih mangkau di sini bang? Tiap hari bos Kok bang lagi? Kok ya? Umur berapa sih kok? Baru 3-2 Hari Sabtu Minggu ada di sini? Ada, buka setiap hari Ada di Ojek Online nggak? Nggak ada Nggak ada ya langsung saja? Nggak ada, langsung aja setiap hari Setiap hari habis nggak nih? Setiap hari habis, paling juga sayuran gitu Nggak sayuran ya? Kayak pare Mantep Yang sebelah lagi viral banget tuh Oh iya Makanya saya mau viralin yang ini Walaupun non halal Bener bos Ya semoga dengan abis ini ikutan viral juga Oh iya siap, amin Yang non halal bisa makan non halal Bener Bisa makan ini ya Ada di sampingnya Iya Yuk kita makan Oke ini dia guys Shomai Kohlim Ini bener-bener di depan BCA Camar ya Camar indah Pantai indah kapuk Dan ini adalah non halal Gue ingetin sekali lagi Ini non halal Mohon maaf yang Nggak bisa makan Bisa di skip langsung Tapi kalau mau lanjut ya silahkan gitu Kalau kalian mau yang halal Sekali lagi bisa di Sebelah yang New Tromoro ya Itu lagi rame banget Harganya sama-sama Rp10.000 Sepertinya sama-sama enak ya guys Apalagi ini Pok Kita langsung cobain deh Nggak usah banyak ngomong Mari kita makan Markimark Wah Pake saus Tahunya 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 lembut banget Lembut banget Jadi kayak melted gitu di mulut Tuh Wah Ini kolnya Ini berair gara-gara kol ya Kayaknya tuh Karena kol menyerap air Hmm Enak 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 banget Enak gitu Oke kita review Somainya tuh empuk banget Empuk dan kenyal Teksturnya cukup padat Dan ini somainya tadi gue tanya Jadi Selain memakai pok Dia juga memakai ikan tenggiri Untuk dominan Persentase Pemakaian ikan tenggirinya Itu lebih banyak daripada Si poknya sendiri Jadi yang dominan sih menurut gue Ini aroma ikan tenggiri Yang dominan ya Ikan tenggiri kan ya bang ya Tapi emang sekilas ada aroma Aroma poknya juga sih Aroma wangi ya Hmm Dan ini tahunya super lembut Menurut gue Ini enak banget tahunya Untuk Bumbu kacang ya Bumbu kacangnya ini kental ya Ini cair gara-gara ada kol aja nih tadi Super kental Dan tadi gue tanya Bumbu kacangnya itu Percampuran Kacang mede Dan Kacang tanah Enak Untuk si bumbu kacangnya juga Dia teksturnya Rada-rada Berasa Gilingan kacangnya Jadi Dia gilingnya gak sampai halus-halus banget Kita rasanya gurih Manis Dan creamy kacangnya mantep Dan cukup pedas Enak deh Gue beli 70 ribu 7 biji Ini mengenyangkan banget sih Mungkin yang pas Biar gak kenyang-kenyang banget 50 ribu Karena emang 1 bijinya itu Udah cukup besar Nih Yang isinya telur tuh Gue kan pernah bilang ya Gue gak gitu suka sama Bisa dibilang gak gitu doyan sama Pok Itu Buat Daging pok yang gede-gede gitu Cuman kalau yang olahan-olahan kayak gini Gue masih bisa masuk sih Yang kandungan poknya yang gak gitu kenceng banget Gue masih bisa masuk Dilakuin aja Somai kolim ini mantra guys Mantap terasa Dan no play-play Sebanding dengan harganya 10 ribu satu Somai gerobakan 10 ribu satu Mantep Nah ini gue beli kerupuk ikan Ini harganya juga 10 ribu Oh pake nasi enak nih guys Cuman lupa terus Bawah nasi Sirem-sirem Mantep Oke jadi Bagi kalian yang Pencinta somai Dan yang bisa makan Somai non halal Bisa langsung aja kesini Somai kolim Atau kalau kalian yang Mau halal Di sebelahnya juga ada Somai Yotromoro Kalian bisa cek Review-reviewnya di Blogger-blogger lain Atau YouTube Juga pernah ke sebelah ya Itu halal Harganya sama Untuk citarahnya Harusnya sama-sama enak Cuman bedanya ini non halal Sekian dulu vlog gue Ikutin terus Keseruan gue kulineran Dimanapun Nanti gue akan datang Yang punya rekomendasi kuliner Enak menarik dan unik Langsung komen di bawah Yang punya usaha kuliner Yang mau gue datengin Dan mau gue review Komen di bawah juga Atau DM ke Instagram gue Anaktitikuliner Yang belum follow Follow Dan yang belum subs Klik tombol subs Dan akhir kata guys Jangan lupa mamam Dadah Nop